Ibu gimana? Dan di Saguling, itu jam 18.17. Kami ketahui karena ada anggota yang mau WA, jam 18.17. Kemudian, ayo tok, kita harus tahu cerita sesungguhnya, meminta keterangan, interogasi awal Ibu. Kemudian kami berangkat ke Saguling, Sami dengan mobil Propos, dengan pakarok Propos, diantar Pak FS dengan mobil senduk berpisah masing-masing. Sampai di Saguling, sekitar 5 menit, kemudian Pak Benyali menanyakan kepada Ibu, Ibu, apa kejadian sesungguhnya? Begitu dicerita bahwa saya baru pulang dari Magelang, kemudian saya sedang istirahat, nangis. Siapa yang ingin? Ibu, nangis. Kemudian berhenti Pak, kalau Propos, kita ada lagi. Sebenarnya ada kejadian apa, Bu? Saya sedang istirahat, ada yang masuk. Nangis lagi. Berhenti lagi, Pak nanya. Iya, Pak. Jen Winian, nanya. Kemudian, yang bersangkutan, mulai cerita, saya teriak, Pak, karena ada yang masuk. Teriak, manggil, saya lupa, aku mau gericat, aku manggil Ricky. Ibu, nangis. Tapi, berhenti lagi nangis. Kemudian, saya disentuh oleh Pak Karo Propos, dia sudah tahu. Trauma, kita tidak bisa menggantikan keterangan. Secara banyak, akhirnya kami kembali ke Pekafui.